ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman bertemu lagi bukan bertemu ato ya kembali lagi ya dengan saya Denisa saya akan coba sharing ya sebuah tulisan yang menurut saya ini tuh keren banget masya Allah insya Allah akan memberikan hikmah ya untuk para pendengar semuanya oke ini judulnya jika kita hidup pada zaman Nabi Nuh alaihi salam jika kita hidup di zaman itu akankah kita mengikuti ajaran Nabi Nuh insya Allah ini sebuah pertanyaan yang sangat menjadi reminder buat kita ya teman-teman mari kita ya seakan-akan membayangkan bila kita hidup di zaman itu akankah kita mengikuti ajaran Nabi Nuh kemudian jika kita ada di sana saat itu apa pendapat kita tentang sebuah kapal di atas bukit yakinkah kita pada ucapan Nabi Nuh bahwa akan datang banjir besar atau kita apa termasuk yang melihat semua itu sebagai kebodohan maukah kita masuk ke dalam kapal itu teman-teman di saat kebanyakan orang malah mencacinya di saat kebanyakan orang sudah nyaman menyembah berhala mungkin saat ini kita akan menjawab dengan lantang mau mau atau teh gitu ya namun teman-teman jika kita hidup di zaman Nabi Nuh itu belum tentu kita bersedia mengikuti ajarannya dengarlah rintihan Nabi Nuh kepada Rob yang maha penyayang dia Nuh berkata ya Rob ku sesungguhnya aku telah menyeru kaum ku siang dan malam tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka justru mereka lari dari kebenaran dan sesungguhnya aku setiap kali menyuruh mereka dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka mereka memasukkan anak jaringnya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya dan mereka tetap mengikari dan sangat menyembongkan diri lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam Quran Surat Nuh ayat 5-9 nih teman-teman ya selama 950 tahun Nabi Nuh itu hidup di tengah kaumnya hanya sekitar 80 orang yang mengikuti ajarannya sedikit ya iya nah akankah kita termasuk ke dalamnya maka jangan lupa untuk selalu meminta hidayah pada Allah setiap hari setiap saat semoga hati kita senantiasa dijernihkan untuk memilih kebenaran kebenaran menurut Allah subhanahu wa ta'ala wallahu'ala isu'ab selamat menikmati selamat menikmati